Tanda tangan, tapi kita sudah tidak lanjut di bahwa itu kita suka, sudah tidak boleh lanjut memelarang cuti bagi ASN, tidak melakukan perjalanan dan sebagainya. Itu sudah sesuai dengan kebenaran tinggal, sudah saya tadi, dari kemarin sudah parah, ini sudah kita akan tinggal menunggu bapak-bapak. Kalau untuk Tenggara sendiri, status penebaran kasus? Ya, walaupun statusnya level, tapi secara nasional kemudian dilakukan seperti itu, bahwa ini hanya tanggal 24 sampai tanggal 2. Itu untuk kemudian agar tidak terjadi klaster, Natal dan Tahun Baru. Kalau sanksi nanti disiapkan apa, sanksi apa? Tentunya kalau sudah ada instruksi seperti itu, maka tentunya sanksinya ya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita nanti lihat apakah kemudian, kan ini tidak bahwa semuanya kita akan larang gitu untuk pulang atau bapak, tapi mungkin ada pembecahian apabila misalnya ada kedukaan, ada hal yang sangat mendesak. Tapi kalau hanya yang namanya holiday, apalagi ASN harus masuk. Dan itu akan kami jaga kawal secara ketat ya, agar ASN itu semua harus masuk pada jam kerja dan pada tanggal-tanggal yang dimasuk di dalam PPK. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!